Intro Tak terasa, tahun 2024 hanya tersisa 2 bulan. Untuk mengevaluasi capaian kinerja segenap OPD dan BUMD di lingkungan Pemkot Cilegon selama 10 bulan berjalan di tahun 2024, PJS Wali Kota Cilegon Nana Supiana menggelar rapat bersama pimpinan perangkat daerah dan BUMD Kota Cilegon tahun 2024. Rapat berlangsung di Aula Setda Kota Cilegon, Senin 28 Oktober 2024. Program percepatan pengentasan stunting di Kota Cilegon menjadi salah satu fokus bahasan oleh Nana Supiana. Untuk itu, Nana menginstruksikan kepada semua pihak terkait agar semaksimal mungkin membantu Dinkes Kota Cilegon dalam pengentasan stunting. Pembahasan dalam rapim adalah percepatan realisasi program kerja dan penyerapan anggaran tahun 2024. Nana berharap di waktu 2 bulan tersisa, seluruh OPD dan BUMD mampu memenuhi target kinerja dan serapan anggaran yang telah ditetapkan. Ada 6 poin yang saya sampaikan, setiap kesan kesan jantar ini tolong dipindahkan dintir dengan aksinya. Dan saya ingin yang pertama fokus ke kewagiannya sensus stunting. Saya akan, kalau pas saya tidak cukup waktu, bersektur, beraksisten bisa dapini, tapi secara teknis bisa dendamkan dintir bukan Dinkes. Boleh berhati-hati, ada? Ada. Ya. Nanti, bu, kita cuma kemarin sudah coba segelik yang beliau dua dan sudah ada perbaikan segelur. Rapim juga dihadiri Sekda Kota Cilegon, Maman Mauludin, PLT Asda 1 Kota Cilegon, Aziz Setia Adeputra, PLH Asda 2 Kota Cilegon, Bambang Bintan, para Kepala OPD, para Camat, dan jajaran pimpinan BUMD.